Halo Sobat Stipan, dimanapun Anda berada, para kader NKRI di seluruh tanah air senang berjumpa kembali di dalam saluran kita Stipan Channel dan kali ini kita kehadiran seorang narsumber, perempuan asli Papua yang hijrah ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan S1, S2 dan kini tengah menggeluti S3 kita akan berdiskusi langsung dengan narsumber kita Cornelia Evelin Cabui, asal Merauke, Papua apa yang menjadi inspirasi dia hingga hijrah ke Jakarta untuk mengenyam pendidikan hingga S3 Evelin, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Baik, terima kasih Evelin, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Iya Pak Evelin adalah perempuan asli Papua yang mungkin tidak banyak di Indonesia yang bekerja keras untuk harus mendapatkan pendidikan tinggi Evelin tinggal di Marauke, dari lulus SMA, pindah ke Jakarta kalau boleh diceritakan kepada kita, apa sih yang mengilhami Evelin, saya harus ke Jakarta untuk sekolah? apa sih cita-citanya? kenapa harus ke Jakarta? terima kasih Pak jadi cita-cita saya kenapa saya ingin sekolah di Jakarta? itu pertama karena saya ingin membangun daerah saya, terutama Papua Selatan karena untuk perempuan sendiri masih banyak yang belum termotivasi untuk pendidikan jadi makanya saya ingin membawa sebuah perubahan agar teman-teman saya yang perempuan di Papua Selatan bisa termotivasi dan tergerak hatinya untuk melanjutkan pendidikan agar kita juga bisa memimpin Papua Selatan sendiri di sana, mungkin lulusan SMA sepantaran dengan Evelin, banyak perempuannya yang melanjutkan kuliahnya? tidak begitu banyak, karena mereka lebih memilih untuk berkeluarga salah satu kendalanya ya karena biaya karena biaya sekolah yang mereka tidak punya tetapi kan ada juga biaya siswa ya nah, biaya siswa ini untuk anak-anak yang berprestasi di seleksi dari setiap sekolah, akhirnya ya kami bisa hadir di Jakarta untuk mengenai pendidikan Evelin salah satunya itu ya? iya, benar Pak Evelin, dari sekian banyak kota, ada Jakarta, mungkin dari Surabaya, ada Jogja, Kota Pendidikan kenapa memilih Jakarta dan kenapa memilih Stipan untuk mengambil S1-nya di Stipan? saya memilih Jakarta karena menurut saya Jakarta adalah pusat ibu kota dan semua akses ada di Jakarta jadi saya bisa belajar dengan sungguh-sungguh gitu terus kenapa saya memilih Stipan? karena menurut saya Stipan bisa mendidik saya untuk menjadi seorang pamong pamong pemerintahan yang bisa langsung terjun ke lapangan terutama untuk ke daerah-daerah terpencil karena di Papua masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum dijama oleh pemerintah nah, makanya saya tergerak ketika saya lulus, saya ingin sekali ke daerah-daerah terpencil jadi langsung terjun kepada masyarakat kalau nggak salah, nama Stipan sendiri di Papua memang sudah sedikit terkenal lah di sana ya apakah Evelin dengar nama Stipan itu dari mana? saya mendengar nama Stipan dari pemerintah daerah karena kebetulan waktu pembukaan Stipan, kalau tidak salah mahasiswanya pertama dari Kabupaten Merauke dari keempat saya jadi senior-senior memang sudah kuliah di Stipan ya? jadi saya tahu dari senior-senior karena mereka sering kalau ketika kita mengurus surat misalkan KTP kan ada anak-anak Stipan nah, kami tanya, kakak dulu sekolah di mana? pakaiannya kok sama kayak IPDN gitu oh iya kakak sekolah di Stipan oh Stipan itu seperti apa kak? nah, dijelaskan nanti kamu ke BKD atau ke Dinas Kesejahteraan Sosial di situ kamu bisa mendapatkan beasiswa nah, salah satunya Stipan gitu ya jadi memang ada proses ada proses, ya oke Evelin di Stipan sendiri selama kuliah S1 ilmu atau apa yang membuat Evelin terkesan? saya yang paling terkesan di sini saya bisa dididik menjadi seorang pamong yang dimana sebagai seorang pemimpin dan kami diajarkan untuk bisa mengambil keputusan dan kita harus selalu siap apapun keadaan itu ketika kita jadi pemimpin kita harus selalu siap untuk berkarya dimanapun di awal-awal kuliah kalau nggak salah ada namanya Tikshar Mendis ya? iya, benar apa bisa diceritakan sedikit? iya, itu adalah pendidikan dasar sebelum kami menjadi seorang peraja untuk dimana digembleng dan dibentuk mentalnya sebagai seorang pamong agar untuk siap ketika ditempatkan di lapangan, Pak jadi itu adalah pendidikan dasar yang benar-benar membentuk mental kita yang tadinya kita kurang percaya diri terus tidak bisa tampil tapi kita dididik untuk bagaimana supaya kita bisa tampil bisa berbicara ada kedisiplinan juga iya, benar mental juga juga dibangun ada pendidikan, pengasuhan, dan pelatihan itu yang sampai saat ini masih terbawa jadi masih, Pak apa namanya ada percaya diri yang lebih dari pendidikan itu benar, Pak dari pendidikan itu kami mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, Pak itu diberikan semi-militer semi-militer, Pak jadi kami digembleng di Binong Subang selama kurang lebih dua minggu, hampir sebulan, Pak dibentuk mentalnya di situ masih sama-sama dari berbagai daerah dikumpulkan di situ jadi suatu pembelajaran kebangsaan juga ya mungkin seperti itu iya jadi kita lebih kepada apa wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan iya, wawasan kebangsaan bagaimana seorang anak bangsa itu harus berjiwa nasionalis karena bertemu dengan suku-suku lain iya dari daerah lain karena kan di Indonesia kan keberagaman ya sukunya, bahasanya iya, iya Eveline di setipan ambil pro di apa? pro di ilmu pemerintahan S1 dan S2 nya S1 dan S2 ya kalau Eveline lihat pemerintahan ilmu pemerintahan yang didapat bisa di aplikasikan enggak kalau sekarang misalnya teman-teman alumni lulus masuk ke dunia kerja sebagai pamong abdi negara ilmu yang didapat bisa di aplikasikan ilmu yang kami dapat bisa di aplikasikan contohnya kebanyakan anak setipan yang telah lulus dari setipan banyak yang ditempatkan di daerah-daerah bisa kan di kalau di Papua bilangnya distrik distrik nama lainnya kecamatan banyak ditempatkan di distrik di kelurahan dan ilmu yang didapat bisa di aplikasikan dan anak setipan bisa dipercaya saya pernah berbicara dengan beberapa raja setipan bahwa pengalaman di daerah mengatakan bahwa banyak ASN-ASN yang dia enggak mau tinggal di daerah-daerah di ujung-ujung bahkan mereka lebih banyak tinggal di di kota yang mengisi pos-pos itu adalah anak-anak setipan betul pak memang seperti itu kondisi disana betul kondisi disana kan memang ada satu daerah yang tidak di kebupaten saya ada satu daerah satu distrik itu yang tidak punya air kebanyakan orang tidak ingin pergi ke sana tapi kebanyakan yang ke distrik itu anak-anak kami dari setipan ini pak jadi para peraja yang telah lulus mereka tidak memikirkan berapa jauhnya terpencilnya yang penting melayani karena itu tadi pak kami telah dididik mentalnya pada saat pendidikan dasar tadi itu yang menjadi kebanggaan kita setipan bahwa kita ikut membangun daerah-daerah terpencil di Paku Eveline setelah lulus S1 di Stipan kenapa tidak memilih untuk saya mau balik lagi ke Papua tapi saya akan ambil S2 motivasi apa yang membuat Eveline mengambil S2 pertama karena usia saya masih muda ya pak jadi tenaganya pikirannya masih fresh terus juga belum berkeluarga dan juga pemerintah daerah sendiri yang meminta untuk anak-anak yang masih muda untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi itu yang mendasar Eveline ini ya benar pak di S2 juga ambil ilmu pemerintahannya puji Tuhan ilmu pemerintahan juga pak apa yang dapet dari S2 kalau S1 mungkin lebih dasar-dasar pemerintahan kalau S2 kan lebih ke pelaksanaan atau apa mungkin kalau kita lebih kepada pelaksanaan ya pak daripada ilmu itu jadi perpikirnya lebih detail lagi deh kalau S1 kan kita kebanyakan teori pak tapi kalau S2 langsung aplikasinya itu lebih dapat gitu pak oke nah setelah S2 saat ini Eveline juga tengah mengambil S3 di IPDN ya iya benar di IPDN pak cita-citanya apa sampai ambil S3 ini kan tidak banyak orang asli Papua bagi perempuan yang berniat mengambil S3 apa yang diharapkan pertama karena saya berpikir bahwa untuk orang yang kan biasanya daerah ya untuk pembukaan daerah baru harus mencari konsultan gitu pak saya berpikir bahwa dengan adanya data dana otonomi khusus kenapa saya anak asli Papua tidak mengambil kesempatan itu ya cita-cita saya ingin menjadi seorang pemikir untuk daerah saya khususnya untuk Papua Selatan iya untuk pemikir undang-undang khusus yang baru ini membuka teran yang luas sekali untuk putra-putra daerah untuk berkarya Evelin di sela-sela kuliah 1 mungkin S2 atau S3 kegiatan sosial atau kegiatan yang dilakukan Evelin apa saya aktif di organisasi pak di Pemuda Katolik Jawa Barat sama juga ikut senior di Partai PDI Perjuangan di Badan Kebudaya Nasional Pusat terus juga aktif konten kreator banyak kegiatan jadi organisasi adalah bentuk dari kegiatan pemerintahan dalam skop yang lebih kecil mungkin bisa diterapkan di situ berarti ya iya benar pak mungkin Evelin apa sih cita-cita atau mungkin bagaimana mengajak orang-orang perempuan juga asli Papua untuk ayo kita menuntut ilmu sebanyak-banyaknya karena ini sangat bermanfaat untuk daerah kita untuk Papua disana kalau dari saya untuk para perempuan di Papua jangan pikir untuk menikah dulu tapi karir dulu jangan pikirkan tidak mendapatkan jodoh karena jodoh sudah disiapkan Tuhan tapi sekarang kita berpikir bagaimana untuk Papua ke depan sekarang sudah zamannya emansipasi wanita dan wanita harus sudah ditampil selagi ada kesempatan dengan dana otonomi khusus mari kita sama-sama sekolah setinggi-tingginya dan kita bangun daerah kita gitu pak menarik sekali Evelin mudah-mudahan langkah Evelin di Jakarta untuk menemukan S1 S2 S3 bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan sehingga nanti perempuan juga akan tampil disana entah sebaik politisi entah kepala daerah intinya untuk membangun Papua karena itu yang kita tunggu-tunggu dulu bersama Evelin terima kasih atas waktunya terima kasih juga pak dan pemirsa demikianlah tadi kita sudah ikuti bersama perbincangan dengan Cornelia Evelin Nacabui mahasiswa alumni Stipan dari Merauke Papua mudah-mudahan apa yang disampaikan Evelin bisa menginspirasi kita semua pemirsa jangan lupa untuk subscribe like and share terima kasih sampai jumpa selamat menikmati